Halo semua, selamat datang di channel mengenal sejarah. Saya disini bakal menginformasikan tradisi arak-arakan masyarakat Cirebon. Mau tahu seberapa ramenya arak-arakan serang yuk? Tonton sampai akhir ya, jangan di skip dan jangan lupa like, subscribe and aktifkan lonceng notifikasinya. Karnaval Arak-arakan Desa Serang Jalan Raya Palimanan, Cirebon Macet Total Hari itu bertepatan dengan pesta rakyat atau pesta serang. Di kalangan warga Cirebon sendiri, pesta ini dikenal dengan istilah ngunjung buyut, kunjungan ke makam sesepuh atau nenek moyang. Tradisi arak-arakan atau yang lebih dikenal dengan ider-ideran dalam bahasa Jawa ini diadakan setiap tahun. Asal mula tradisi arak-arakan ini dimulai sekitar tahun 1950-an. Tradisi arak-arakan ini merupakan sebuah tradisi sekaligus seni. Pertunjukkan yang diadakan untuk menyambut musim hujan sehingga bulan diadakannya tradisi ini setiap tahun tidak sama. Akan tetapi harinya akan selalu sama setiap tahunnya. Yakni hari Minggu ada juga hiburan pertunjukan lainnya seperti jangkungan, orang yang memakai kayu di alas kakinya dengan cara disambung lalu diikat dengan kain. Dayak-dayakan, orang yang seluruh badannya berwarna hitam yang bermaksud untuk menakut-nakuti penonton sekaligus menghibur. Badut, hiburan waria, marching band, tradisi arak-arakan ini tidak pernah absen setiap tahunnya karena tradisi ini merupakan adat kebiasaan yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Indonesia merupakan negara yang kaya akan seni dan budaya, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat warisan budaya leluhur. Merupakan tanggung jawab kita sebagai generasi penerus bangsa yang tujuannya untuk melakukan pemertahanan terhadap budaya yang ada agar tidak hilang di telan zaman. Tradisi arak-arakan ini akan selalu ramai oleh pengunjung dari semua kalangan. Arak-arakan dimulai pada pagi hari sekitar pukul 5 pagi dan akan berakhir pada siang hari. Tiap tahunnya Desa Serang menggelar kegiatan karnaval seni budaya lokal yaitu arak-arakan yang terdiri dari hasil bumi, makanan, atau kerajinan khas Sunda, yang diikuti oleh seluruh warga masyarakat Desa Serang. Biasanya kegiatan tersebut diadakan pada sesudah maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus dalam rangka doa bersama. Ayo lestarikan budaya peninggalan nenek moyang dengan menjaga dan mempertahankan keberadaannya. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur, kata maupun tindakan yang kurang berkenan teman-teman semuanya. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Semoga kita dapat berjumpa di kesempatan berikutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih saatnya saya undur diri siu babai.